Banyak yang belum tahu resiko dari memasang PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya di rumah Ternyata PLTS sebagai bentuk investasi ini juga sesuatu yang berisiko Ya mungkin ini wajar karena namanya investasi itu kadang ada untung dan juga ada ruginya Ternyata PLTS ini memiliki resiko yang mungkin orang-orang itu belum banyak yang tahu Kebanyakan dari orang itu ingin memasang PLTS dengan tujuan untuk penghematan tagian listriknya di rumah Mungkin saya mengklaim 80% orang memasang PLTS di rumah dengan tujuan yang sama yaitu untuk penghematan Tapi banyak yang belum tahu resikonya bahwa misalnya PLTS ini memiliki sebuah resiko Apa saja resikonya disimak video ini baik-baik Mungkin Anda ingin memasang PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya Maka video ini sangat tepat untuk Anda Jadi sebelum Anda memasang pastikan Anda tahu dulu apa saja resiko yang mungkin Anda alami ketika memasang PLTS Atau pembangkit listrik tenaga surya Resiko yang pertama bahwasannya pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS itu break even pointnya lama Jadi banyak yang kecewa ketika ternyata tidak sesuai ekspektasi dari ini Ketika mungkin mereka mendapatkan paparan dari para salesman, para jasa pemasang PLTS Mereka belum tahu resikonya tapi setelah memasang baru tahu resikonya Akhirnya menyesal memasang PLTS Seperti baru-baru ini dokter Richard Lee belum nyatakan sama istrinya bahwasannya Hal yang tidak berguna adalah memasang PLTS Ini sebuah resiko yang baru diketahui setelahnya bahwasannya pemasangan PLTS Untuk rumah itu kadang tidak sesuai ekspektasi karena break even point yang lama Terus barang di rumah ini yang paling nggak berguna yang lu udah beli apaan sih Solar cell ya Membangkit listrik tenaga surya ya Pertama kali bikin disini tuh kayak pengennya keren gitu kan Hemat listrik ya tadi kan hemat listrik jangka panjang Rupanya jangkanya panjang banget sih Kayaknya butuh waktu 16-20 tahun baru balik modal Dan itu tuh nggak worth it banget sih Yang kedua adalah cuaca yang fluktuatif Seperti kita tahu bahwasannya yang namanya alam Yang namanya cuaca ini selalu berubah-ubah Sedangkan yang namanya pembangkit listrik Tenaga surya itu tergantung sekali dengan yang namanya matahari Ya otomatis karena memang namanya juga tenaga surya Tapi ketika mendung cuacanya kurang bagus apalagi di musim hujan Otomatis pendapatan atau produksi listrik dari PLTS atau pembangkit listrik Tenaga surya kita juga otomatis akan menurun secara drastis Berikutnya adalah kerusakan pada peralatan PLTS yang kita miliki Seperti misalnya mungkin adalah inverter atau mungkin solar charge controller Dan yang sangat mahal dan rawan sekali rusak adalah di bagian baterainya Ini jika terjadi kerusakan pada alat-alat elektronik tersebut Seperti yang saya sebutkan tadi Sebelum waktunya break even point maka kita mengalami resiko sebuah kerugian Dan setahu saya sampai saat ini belum ada garansi yang melebihi mungkin di atas 5 tahun Di atas 5 tahun atau mungkin garansi sampai waktu BEP Saya rasa tidak agak berani dari pihak jasa maupun perorangan Dari PT maupun perorangan yang berani memberikan garansi peralatan PLTS yang dipasang Sampai waktu break even point tiba Karena memang waktu break even point itu cukup lama Di atas 10 tahun kadang bisa sampai 15 tahun tergantung tarif dasar listrik Dan berapa besarnya kapasitas dari pembangkit listrik tenaga surya yang dimiliki Yang keempat resiko yang mungkin terjadi Yang mungkin tidak kita harapkan semuanya adalah terjadi musibah kebakaran Pada pembangkit listrik tenaga surya yang kita pasang Jika sudah terjadi seperti ini kita juga pastinya mengalami kerugian Sudah BEP pun kita tetap mengalami kerugian Karena tujuan kita adalah untuk penghematan Niatnya mau berhemat namun ternyata malah kita mengalami kerugian Pembangkit listrik tenaga surya itu mau bagaimanapun adalah suatu peralatan listrik Yang memiliki resiko terhadap kebakaran Misalnya proteksinya atau fitur-fitur keamanannya tidak berjalan sesuai fungsinya Ketika fitur-fitur keamanan tidak berjalan sesuai fungsinya bisa juga terjadi kebakaran Misalnya terjadi ponselabbing MCB-nya tidak bisa trip Ini juga bisa mengakibatkan kebakaran Ini resiko dari memasang PLTS yang perlu diketahui Jika Anda ingin memasang pembangkit listrik tenaga surya di rumah Terima kasih Tapi bagaimanapun juga pembangkit listrik tenaga surya punya manfaat Punya peranan yang mungkin bagi sebagian orang memang mengharuskan Merasa membutuhkan seperti saya Saya tetap memasang pembangkit listrik tenaga surya Biapun saya juga paham beberapa resiko seperti yang saya sebutkan tadi Tapi menurut saya, saya butuh kemandirian energi Biar tidak berpengaruh dengan kenaikan tarif dasar listrik Dan harapan saya ke depannya saya mencapai break given point Ketika tercapai break given point Di dalam bidang listrikan, bidang elektronik Saya rasa saya mampu mencapai waktu break given point Saya sangat optimis Bagaimana dengan para pemirsa yang ingin memasang pembangkit listrik tenaga surya Dengan berbagai resiko yang sudah saya sampaikan Ingin tetap memasang pembangkit listrik tenaga surya Atau tetap bergantung dengan listrik dari PLN Yang suatu saat bisa saja naik atau sering terjadi gangguan Tulis di komentar Terima kasih